Saya akan berjanji Bukan karena Lesti yang tak siap ataupun Bilar yang belum siap Namun Lesti pun sudah menyiapkan diri untuk dipingit Dan hari ini sudah dilakukan proses pingit Namun PPKM ternyata tak bersahabat dan diperpanjang Sehingga akhirnya pun hal itu tentunya berpengaruh pada pernikahan Lesti dan Bilar yang sudah disiapkan jauh-jauh hari Lesti dan Bilar bersedih terkait hal ini Karena senyatanya pada tanggal 18 pengajian sudah dilakukan Akad nikah pada tanggal 19 tanggal 21 tasakuran puncak pernikahan Rizky Bilar Namun kita tahu bahwa acara-acara yang sudah dikemas sedemikian rupa Nyatanya harus dibenturkan dengan PPKM yang diperpanjang lagi Parahnya hal tersebut berlangsung di skedul yang sudah direncanakan oleh Lesti dan Bilar Serta pihak Indonesia dan SCTV Selaku penayang bagi kebahagiaan Lesti dan Bilar di hari itu Ya esok menjadi hari yang indah tentunya rentetan peristiwa yang akan segera disajikan bagi kita sekalian Mengenai Lesti dan Bilar Namun karena PPKM hal tersebut membuat sedih Bilar yang sudah mempersiapkan segalanya termasuk acara Adat budaya Minang yang sudah dikemas sedemikian rupa oleh Rizky Bilar dan keluarga Tentunya sudah selesai dilaksanakan Kini tiba Lesti yang akan menyajikan mempersembahkan melakukan prosesi adat Sundayani dari siraman Hingga akhirnya dia akan segera menikah Namun sayangnya karena PPKM harus ditunda benarkah demikian dan bagaimana menurut kalian Padahal Lesti dan Bilar sudah sama-sama kebenet untuk disebut pasangan suami istri Dan tentu juga mereka sudah keburu ingin berbulan madu tentunya Apalagi Rizky Bilar yang tercidu tambah bucin pada saat prosesi Minang kemarin Dan tentu semalam pun saat bersama Lesti yang hendak dipinggit Ia seakan tidak rela Namun kenyataannya di hari ini berbicara berbeda ketika PPKM diperpanjang Tentu kita tak bisa menjelenggarakan segala sesuatu Apalagi pesta pernikahan Dengan banyak orang dihadirkan tentunya Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian guys terkait hal tersebut Terkait hal ini menurut kalian Para finalizelah apakah Lesti dan Bilar akan tetap melakukan prosesi pengajian Hingga akad nikah atau hal tersebut akan direskedul kembali Bagaimanakah acara yang kita harapkan bisa meriah memberikan sebuah sajian yang istimewa bagi kita sekalian Namun nyatanya dibenturkan harus terbentur dengan kebijakan negara Tentunya tak ada yang inginkan hal tersebut Tetapi pihak Lesti dan Bilar memang selalu bersikap dewasa Mereskedul hal tersebut Dan bagaimanakah dengan pihak televisi yang sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk menayangkan acara saklar tersebut Ya tentu bagaimana menurut kalian komentar kalian terkait hal ini Jadi jangan lupa bagi kalian semua silahkan like, komen, dan subscribe tentunya Terima kasih telah menonton Yuk, bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax